Perkenalkan nama saya Denti dari kelas 3B1 dengan NIM2200302078 Di sini saya akan menjelaskan buku kerja 10 tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru Unit usaha saya pakaian, produk atau jasa, konveksi handuk kimono Untuk elemen, satu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal Kriteria untuk kerjanya, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi But some variable, alasan usaha baru perlu modal dapat mencangkupi tantangan atau cash flow Sumber-sumber modal personal diidentifikasi Sumber-sumber modal personal dapat mencangkupi sumber bootstrapping Menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal Melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya atau cara apapun yang diperlukan Potensi peningkatan pendana dipersiapkan Potensi peningkatan perdanaan dapat mencangkupi Kreatif source atau sumber-sumber kreatif Identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas Business angels mempunyai karakteristik Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan Jenis venture capital diidentifikasi dapat mencangkupi berdasarkan kepemilikan Private venture capital company Public venture capital company Bank affiliate venture company Initial public offering diidentifikasi atau IPO dapat memberikan manfaat Diversifikasikan likuiditas dan portfolio Monitoring penguangan investor dan perubahan modal Identifikasi pembiayaan pinjaman Bank komersial dapat diidentifikasi Bank komersial mempunyai karakteristik Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat Leverage rendah Keuangan yang diaudit Manajemen yang baik dan raca yang sehat SBA Guarantiloan diidentifikasi SBA Guarantiloan memiliki karakteristik pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencangkupi Kartu kredit atau sebaiknya digunakan secukupnya Empat Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal Leasing atau sewa diidentifikasi Leasing atau sewa memiliki karakteristik Sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti Mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran SBIR Small Business Innovation Research and STCR Small Business Technology Transfer Grand Program diidentifikasi SBIR dan STCR memiliki karakteristik SBIR Program Tiga fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibang untuk mendanai proposal tertentu Program STTR Menyaratkan partisipasi penelitian yang bekerja di universitas atau institut penelitian lainnya Selanjutnya saya akan menjelaskan buku kerja KWU 11 Tentang identifikasi dan evolusi peluang pemasaran Untuk unit usahanya, pakaian, produk atau jasa, konveksi handuk kimono Langkah-langkah satu, identifikasi peluang pemasaran Kriteria kinerja Satu poin satu, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran Untuk hasil rekaman Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencangkupi informasi pasar komporati Apakah kita memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya Kebutuhan pelanggan, tren, dan perkembangan pasar Jenis pemasaran dapat mencangkupi pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran jarak jauh Untuk satu poin dua Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis Ditilih itu untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis Potensi pasar baru dapat mencangkupi e-commerce Kontribusi pada bisnis dapat mencangkupi berpengaruh pada volume penjualan pertumbuhan Satu poin tiga Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka Dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif Diatus mencangkupi funksional approach Atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan, risiko, senarilisasi, pengumpulan informasi pasar Managerial approach Atau peningkatan pengelolaan usaha Total system approach Atau melibatkan seluruh pemangku kepentingan Dua, investigasi peluang pemasaran Dua poin satu Peluang pemasaran Diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi Peluang pemasaran dapat mencangkupi Pendetrasi pasar Atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada Mendingatkan pasar Paksa pasar dalam segmen yang ada Membuat orang membeli Jasa pengembangan bisnis Setiap memulai usaha Pengembangan pasar Atau menjual kepada pelanggan baru Bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri Atau pelanggan baru di segmen baru Dua poin dua Hasil evaluasi peluang Diidentifikasi untuk menentukan dampaknya Pada basis bisnis dan pelanggan saat ini Hasil evaluasi peluang Dapat mencangkupi desain funksional Dari produk Dan daya tarik penampilannya Fleksibilitas Memungkinkan Adanya modifikasi seri luar Dari produk Untuk memenuhi Permintaan konsumen Atau Perubahan teknologi Dan persaingan Daya tahan Bahan baku produk Bisa diandalkan Dikin retiok produk Seperti yang diharapkan Pada kondisi operasi Operasi normal Daya guna yang bisa diterima Dua poin tiga Kelayakan finansial Dari setiap peluang pemasaran Nilai berdasarkan faktor Eksternal Biaya Manfaat Risiko Kelayakan finansial Dapat mencangkupi Faktor eksternal Atau kode praktik Kebijakan dan pendoman Peraturan Undang-undang yang relevan Biaya Manfaat Risiko Keluang Dua poin empat Kemungkinan strategi pesaing Potensial Didentifikasi dari Pesaing dengan produk Atau jasa yang sama Strategi pesaing Dapat mencangkupi Pemotongan harga Dua poin lima Ranking peluang Pemasaran Dalam hal Kayak Kelayakan Dan kemungkinan Kontribusi Bagi Bisnis Ranking peluang Pemasaran Dapat mencangkupi Top ranking topik Tiga poin empat Komunikasi kelayakan Membuat perubahan Pada operasi saat ini Kepada pemangku Kepentingan utama Komunikasi kelayakan Tenaga pemasaran Pemilik Dan pengawas Pemilik 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 Terima kasih.